Setahun tapi sebenernya ya mungkin mereka banyak yang gak tau juga sih Karena satu tahun kemarin itu kita ngeluarin lagu itu pas banget PSBB Jadi promonya gak terlalu lincar dan kayak Kayak soalnya kita kayak gak ngeluarin karya padahal sebenernya kita tahun kemarin tuh ngeluarin karya juga Hari ini ada kegiatan apa sih The Virgin? Jadi hari ini The Virgin lagi shooting video tape untuk single terbarunya yang berjudul Kak Ingin Ngati Setelah lama, akhirnya setahun Setahun tapi sebenernya ya mungkin mereka banyak yang gak tau juga sih Karena satu tahun kemarin itu kita ngeluarin lagu itu pas banget PSBB Jadi promonya gak terlalu lincar dan kayak Kayak soalnya kita kayak gak ngeluarin karya padahal sebenernya kita tahun kemarin tuh ngeluarin karya juga Cuma karena promonya gak bagus Berdekatan dengan Corona Jadi setepat setahun Mudah-mudahan tahun ini Ilang Corona pas kita bikin lagi Ya lancar Amin ya Allah Tapi beda ya Arti Apa pertimbangannya ketika kan kemarin akhirnya mandek karena Corona Tapi ini masih kondisi yang sama tapi mau lagi keluarin Sebenernya sih itu kalau aku pribadi sama Dara kan sebenernya itu label ya dari Pak Rahayu Jadi naga suaranya mungkin yang emang produktif banget gitu Jadi menjelang akhir tahun kemarin Bapak tau kalau The Virgin ini ulang tahun ke-12 Jadi disuruh bikin karya lagi dan akhirnya kita bikin demo Alhamdulillah ada yang keterima lagi lagunya yang judulnya Tak ingin menggantikan ini Cepetanya soal apa? Konsep lagunya ceritanya Cepetanya soal apa? Jadi untuk lagu kali ini lagunya itu tentang seorang pasangan Jadi seorang wanita yang sangat sabar sekali mempunyai pasangannya yang punya masa lalu Dan kekasihnya dulu Jadi ceweknya itu bersabar karena tau nih Oh pacar gue pasti ada kenangan yang lupain Jadi intinya di lagu ini ikhlas Dan sabarnya seorang kekasih menghadapi pacarnya yang masih memori sama kekasihnya dulu Untuk pembuatan dan semuanya nih berapa lama sih prosesnya? Untuk pembuatan lagu sendiri Kalau itu dari proses demo sih kan Mita kebetulan biasanya kan selalu setiap akhir tahun Menjelang ulang tahun The Virgin 9 Januari Itu aku kasih demo Dan alhamdulillahnya biasanya ngasih lima Baru keterima di lagu ketiga atau gak lagu keempat Nah ini alhamdulillah cuma dua lagu yang aku kasih dan langsung dikasih sama bapak Jadi gak lama prosesnya Untuk proses rekaman juga cuma makan waktu sekitar 10 harian Itu udah termasuk darah kan dari Bali ke Jakarta untuk tepokal gitu Jadi kurang lebih sekitar sebulanan lah ya Sampai kemarin kita photoshoot hari ini video ini Ini ciptaan kamu Gimana? Ciptaan Alhamdulillah masih ciptaan Mita Backgroundnya apa? Mungkin ada pengalaman pribadi dari Kak Mita kah? Atau udah denger-dengar cerita? Atau ini fantasi aja Pengalaman pribadi orang terdekat aku Jadi lagu ini menceritakan tentang orang yang dekat juga sama aku Jadi lagu ini terinspirasi dari kisahnya dia Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa